Hai guys selamat datang di channel Outman kembali masih bersama gue Ivan Oke kesempatan kali ini gue mau share lagi elemen-elemen yang dibutuhkan dalam desain streetwear guys jadi yang pertama sudah gue ada videonya di video-video sebelumnya, part kedua juga sudah ada di video sebelumnya dan yang kali ini akan gue share untuk part ketiganya buat kalian yang belum dapat part pertama dan part kedua bisa langsung tonton aja videonya kemudian link downloadnya sudah gue sertakan di deskripsi jadi kesempatan kali ini gue akan bikin lagi manual ada beberapa elemen pendukung untuk desain streetwear guys buat kalian yang mau ngikutin tutorialnya silahkan ikutin siapin Adobe Illustrator nya karena gue bikinnya di Adobe Illustrator guys dan elemen-elemen ini juga akan gue share ke kalian jadi tungguin aja akan gue sertakan deskripsinya di video ini guys oke so jangan sampai ketinggalan buat temen-temen yang belum subscribe boleh di subscribe dulu like share dan komen channel ini guys oke kita langsung aja ke Adobe Illustrator nya let's go kita langsung aja ke Adobe Illustrator nya sebelumnya gue udah buat jadi gue akan kasih lihat ke kalian hasil yang gue buat ya ini disini gue udah buat apa namanya beberapa elemen untuk tambahan streetwear nya guys jadi ada beberapa tapi disini gue coba mau kasih contoh ke kalian ya ini simple-simple banget untuk kalian yang baru belajar pun ini mudah banget dan gampang untuk dicoba guys oke mungkin kita akan belajar bukan belajar kita akan buat yang ini aja dulu ini mudah banget sebenernya tinggal kalian oke untuk kalian yang artboard yang buat artboard baru gue pake disini 1000x1000 untuk artboard terserah kalian oke disini gue akan buat disini mungkin yang pertama gue penasaran nih bikin global pake teknik biasanya kan gue bikin manual ini ada tekniknya gue penasaran bisa nggak gitu oke kita coba guys pertama kita pilih ellipse tool ganti garisnya aja ini bisa disini gantinya atau disini guys ya setelah itu bisa kalian block pilih direct selection tool yang ini dihapus nih nah di dell aja langsung oke kita butuh sebelahnya terus kita geser di reflex transform reflex oke vertical nah ini tinggal dilurusin aja guys ya coba udah kayak gini kita block objek blend oke 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 nah oh salah 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 ini nggak digeser ya ini objek Oke 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 instagram odpow kita coba di blend option penasaran karena gua buat ini kenapa nggak bisa-bisa gitu Oke ternyata ada yang salah guys disini Oke kita coba kembalikan ke awal ini kan belum sambung coba kita tidak dirapatkan ya Jadi kalian bisa lihat nah disini posisinya nggak rapat tapi harus lurus nah kita coba objek kita kembali ke blend make blend kenapa selalu ada ini ya ada yang salah sepertinya di bagian apanya yang salah guys atau nih sini 123 oke objek lagi blend make ya jadi ternyata untuk bikin global ini gampang banget jadi kalian tinggal pilih shape kemudian siapnya tadi di hapus ya ikutin cara gua tadilah pokoknya nah itu kemudian dijadiin satu guys dirapetin ternyata Oke setelah keluar garis lurus tengah gini tinggal kebalik lagi ke objek tadi kan blend make dan sekarang blend option nah disini kita pilih yang step nah ini tinggal dinaikin aja kalian butuh berapa ya mungkin segini ada lima oke gua butuh segini ya setelah itu nah contohnya kayak gini gua akan bikin kayak gini guys dari sini gua bikin garis langsung ke pentel aja ya ya gua butuh garis ya gua butuh garis segini oke dari sini gua kita butuh tarik aja ke bawah ya sini tengah nih sama-sama tengah ini sama ini di blok kemudian objek kita pilih ke blend lagi make ini kan banyak karena banyak ke kita blend option ke blend lagi blend option dikurangin aja nih jadi lima lima garis ya kurang lebih segini guys oke setelah kayak gini nah ini udah jadi bahannya jadi untuk bikin ini bikin ini bahannya kayak gini nah setelah itu kita kita gedein kali ya eh siapa si ininya phone nya sorry kita tambah ya 4 setelah kalian setelah itu mungkin ada baiknya di copy paste sih sama kalian maskerannya yang ini pindahin dulu nah yang ini dipindahin aja dulu ke luar artboard nah ini ini ya pokoknya terserah lah biar tempatnya lebih lega itu terserah kalian disini oke kita akan coba untuk dibikin bulat oke gua object nah jangan lupa di object expand oke kemudian lagi kali lagi ya ini udah berupa shape mungkin ini bisa jadi pakai shipbuilder kali ya dihapus bisa nggak dihapus pakai shipbuilder nah ini jadi globo nya guys woi lupa di group jangan lupa nah nah ini udah jadi guys untuk globo 1 kemudian pilih lagi ini mungkin coba mau gua ya dua ini udah jadi guys nah untuk yang ini ininya sih mudah mudah banget jadi kalian tinggal pilih aja ini gini save kemudian di double apa di copy paste yang ini atau ALT tekan ship ALT tahan gitu di blok untuk keduanya kemudian pilih exclude nah itu guys ya kurang lebih kayak gitu untuk posisinya tinggal kalian aja ngatur kemudian kita bisa tambahkan diamond ya ini mudah banget pokoknya mudah banget untuk kasih kasih elemen-elemen gini itu guys seru ya mungkin gini kemudian yang ini yang ininya dipindah kesini guys ya kurang lebih kayak ginilah ya kurang lebih seperti ini ini kemudian kalau yang lain-lain ini kayaknya gua rasa kalian bisa ya misal contohnya yang ini sama tekniknya dengan yang ini juga kemudian yang ini pun sama di sebelum tutorial sebelumnya yang ini pun sama basicnya tutorial seperti ini dan kalian cuma cukup bikin lingkaran dua lingkaran kemudian eh di diratakan Oh gini mungkin kita bikinnya yang lain seperti ini lingkarannya nah nah ini gini tinggal di exclude nah seperti ini kemudian yang ini sih simpel kayak ada penambahan seperti ini ya tinggal kalian ke Star di klik kemudian ditahan kliknya mainkan kursor panah atas bawah ya mudah gini aja guys mudah kok kalian ini basic basic banget dasar banget untuk bikin elemen-elemen pelengkap untuk kebutuhan kebutuhan kaos kalian guys oke tinggal dipadu padankan aja oke simpel banget sih menurut gue gue yakin kalian bisa dan ini hasilnya nanti akan gue share di video kali ini jadi file mentahannya bisa kalian download guys kalau kalian butuh silahkan dipakai dan dipergunakan sebaik mungkin mudah-mudahan bisa membantu desain kalian semakin lebih menarik lagi oke sekian dari gue eh mohon maaf kalau memang komentar yang kurang jelas dan jangan lupa di subscribe channelnya di share juga kalau bila perlu di share di like kalau ada pertanyaan ya silahkan kalian tinggalkan di komen kolom komentar guys oke terima kasih sekian dari gue kurang lebihnya mohon maaf sampai bertemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati